Ini adalah rekaman video amatir yang diambil petugas satres narkoba Polres Serdang Bedagai ketika hendak menangkap Hilmi Yadi di rumahnya yang berada di desa pantai Cermin Serdang Bedagai. Dalam rekaman terlihat pelaku memegang sebilah parang berupaya mendekati petugas yang hendak menangkapnya. Pelaku berkilah tidak terlibat dalam kejahatan apapun. Setelah tidak dapat dipersuasif polisi, kemudian polisi terpaksa melepaskan sejumlah tembakan peringatan. Namun, pelaku kemudian berupaya kabur ke areal perkebunan dan berupaya melawan sembari mengacungkan parang yang dipegangnya. Polisi pun kemudian terpaksa melumpuhkan pelaku dengan menembak bagian kaki. Kasatres narkoba Polres Sedang Bedagai AKP Iwan Hermawan menyebut, pelaku merupakan pengedar narkoba yang sudah jadi target pihaknya. Dalam penggeledahan yang dilakukan di rumah pelaku, polisi menemukan 14 paket narkotika jenis sambu siap edar yang terbagi dalam beberapa tempat. Pada saat penangkapan, kami mendapatkan perlawanan dari tersangka dengan menggunakan sebilah pisau panjang atau parang panjang tersangka mengejar petugas yang akan melaksanakan penangkapan sehingga petugas mencoba menyelamatkan diri, mengamankan diri. Kami mencoba untuk menenangkan tersangka, namun tersangka tidak kooperatif dan terus mengejar petugas, akhirnya kami melakukan tindakan tegas terukur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini terancam akan dipenjara selama 20 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tim Liputan Kompas TV, Sedang Bedagai, Sumatera Utara